Salam sejahtera bagi kita semuanya. Saudara-saudariku mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan kau masih izinkan kami menikmati alam ciptaanmu. Kami akan menjalani hari ini bersama dengan tuntunan firmanmu. Maka berikanlah pencerahan di hati dan juga pikiran kami supaya kami mengerti akan firmanmu. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudariku saya akan bacakan firman Tuhan bagi kita hari Kamis 18 Januari 2024 tertulis dalam kitab Yakobus pasal 2 ayat 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati. Demikian juga lah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudariku kalau pada saat ini kita mengenal manekin atau boneka yang biasa dipajang di toko-toko untuk memajangkan pakaian-pakaian yang didagangkan. Mungkin kita akan melihat begitu indahnya bentuk tubuh dari si boneka tersebut. Bentuk tubuh dari manekin itu seolah-olah sangat sempurna sekali. Baik hidung, mata, bibir, tubuh sangat proporsional sekali. Namun apa gunanya tubuh yang baik itu tetapi dia tidak mempunyai roh. Dia tidak bisa untuk melakukan sesuatu sebagaimana yang dia inginkan. Dia hanya sebagai pajangan saja. Yang kalau si pemiliknya menginginkan dia mempunyai pakaian yang bagus maka baguslah dia. Tapi kalau dia akan dilepas dari kostu maka dia menjadi sesuatu yang sangat tidak elok untuk dilihat. Artiannya dia tidak memiliki absolusitas dalam dirinya sendiri. Dia tidak berdaulat terhadap dirinya sendiri. Itulah bagi pandangan kita diberikan melalui firman ini bahwa hidup ini kalau hanya luarnya saja fisiknya saja yang kita perhatikan maka dia tidak akan berguna lebih banyak lagi atau berfungsi sebagaimana rencana Allah terhadap dirinya. Kalau kita lihat latar belakang kehidupan orang Israel zaman dahulu juga pada masa-masa kitab ini tertulis banyak sekali patung-patung ditemukan di tempat-tempat gereja-gereja mula-mula Israel kuno. Namun sehebat apapun pemahaman mereka tentang si patung itu karena si patung itu tidak mempunyai roh yang berkuasa terhadap dirinya sendiri apalagi terhadap orang lain maka itu sama sekali tidak berguna. Demikian juga lah terhadap diri kita. Kalau kita ini hanya memiliki tubuh ini saja tetapi kita tidak memiliki roh yang berkuasa yaitu roh yang dari Allah untuk memberikan dinamika kehidupan kita tidak memberikan power dalam diri kita maka tubuh kita ini sama sekali tidak berguna. Jangan biarkan tubuh kita ini dikuasai oleh kuasa iblis sehingga kita akan dihancurkannya tapi biarlah berikan hati pikiran kita ini yang ada dalam tubuh kita ini hanya dipenuhi saja oleh roh kudus. Supaya apa yang sudah kita mengerti tentang firman Tuhan dapat kita implementasikan dalam gerak sikap pikiran buah-buah karya dari tubuh kita. Saudara-saudariku begitu banyak aktivitas dalam satu hari ini maka gunakanlah tubuh kita ini dalam kendali roh Allah. Buka hati kita, buka pikiran kita, lakukanlah hal-hal yang Tuhan inginkan selagi Tuhan masih memberikan nafas kehidupan bagi kita. Selamat berkarya Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Luar biasa ya Tuhan kasihmu yang telah menciptakan tubuh kami walaupun kami terkadang tidak begitu puas dengan kondisi fisik kami. Mungkin karena kesehatan yang berkurang, mungkin karena kekuatan, mungkin karena kemampuan intelektual dan lain sebagainya. Tapi semuanya itu tertutupi apabila roh kudusmu yang berkuasa dalam diri kami. Apabila roh kudusmu yang mengendalikan hati dan pikiran kami, kami akan mensyukuri bagaimanapun tubuh yang kau berikan kepada kami dan kami akan menggunakannya seturut dengan kehendakmu yaitu menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami dan kami pakai untuk memuji dan memuliakan namamu melalui melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak bertentangan dengan kehendakmu. Jemaatmu pada saat ini, satu hari ini ingin melakukan beragam aktivitas, mampukan kami semuanya untuk boleh menggunakan tangan, kaki, pikiran, mulut kami, semuanya kami gunakan kiranya seturut dengan kehendakmu saja. Mampukan kami ya Tuhan dan mampukan juga kami untuk senantiasa bersyukur atas nafas kehidupan dan tubuh yang masih kau berikan dalam hidup kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapak, serta persekutuan dengan roh kudus kiranya menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin. 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 Terima kasih.